Intro Diketahui senyawa C5H12 Misalnya yaitu jumlah isomer dari senyawa C5H12 Pada proses yang pertama yang harus kita lakukan yaitu Menentukan jenis senyawa Apakah dia termasuk alkana, alkena, atau alkuna Kemudian yang kedua yaitu menuliskan rumus struktur dari C5H12 Dan yang ketiga yaitu menentukan isomer dari C5H12 Yang pertama tadi menentukan senyawa C5H12 Nah, C5H12 itu kan menggunakan rumus struktur CnH2n plus 2 ya Nah, ini berarti dia termasuk senyawa alkana Ini ya, kita coba pembuktian ya Benar gak dia termasuk CnH2n plus 2 rumusnya C5H2 dikali 5, 10 ditambah 2, 12 Berarti sesuai ya Sama ya C5H12 Berarti dia termasuk dalam senyawa alkana Kemudian dilihat dari jumlah atom karbon Berarti dia ada 5 karbon Berarti C5H12 termasuk atau nama senyawanya ialah pentana Kita menuliskan rumus struktur dari C5H12 CnH-nya ada 5 Kita tulis C1, 2, 3, 4, 5 Kemudian H Ini H3 Ini H2 Ini H2 Ini H2 Dan di sini H3 Begini ya, rumus struktur dari C5H12 Ketiga yaitu menentukan struktur isomer dari C5H12 Nah, isomer yang pertama itu ada N pentana N pentana Berarti C-nya ada 5 ya 1, 2, 3, 4, 5 Kemudian H di sini 3 Sini H-nya 2 Sini 2 Sini 2 Sini 3 Nah, untuk isomer yang kedua Yaitu Sini kita tulis dulu nomornya Nomor 2 yaitu 2 Metil Butana Butana Nah, butana ini menandakan Bahwa dia Gerandai utamanya terdapat 4 atom karbon C Jadi C-nya dapat 1 2 3 4 Kemudian Di sini ada cabangnya ya Cabangnya mana ini? 2 Metil Berarti cabangnya di nomor yang kedua disini ya Berupa metil Metil berarti CH3 Sekarang kita tulis H-nya Ini H3 Ini H2 Ini H saja ya Ini H3 Setelah itu Isomer yang ketiga Dari Pentana Ini H2 Pilih 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 2,2 Dimethyl Propana Propana Kita tulis rumus strukturnya ya Berarti Propana berarti Tandai utamanya C-nya ada 3 atom 1 2 3 Kemudian Ada cabang di nomor Ini 1 2 Di nomor 2 ya Di nomor 2 Cabangnya ada 2 Nah Metil berarti berupa CH3 Disini juga nama CH3 Seperti ini ya Jadi Jumlah isomer dari pentana Ialah sebesar 3 Isomer Sebesar Ada berapa banyak Isomer C5 H12 Ada 3 Ini jawabannya Terima kasih telah menonton!